Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Dan Polsek Alabio turut membagikan masker gratis yang disambut antusias para warga setempat. Pandemi COVID-19 terus menjadi pusat perhatian banyak pihak, baik pemerintah, swasta maupun berbagai organisasi kemasyarakatan termasuk kalangan warga sendiri. Berbagai upaya ikut dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang mematikan itu. Seperti dilakukan keluarga besar SMAN 1 Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, didukung Duta Damaika Asal, Koramil 100108, dan Polsek Alabio turut membagikan masker gratis yang disambut antusias para warga setempat. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman SMAN 1 Sungai Pandan dan di depan kantor camas tempat. Membagikan 2.000 lebih masker, juga membagikan vitamin secara gratis. Harapannya masyarakat setempat bisa menggunakan masker jika keluar rumah, disamping selalu melatih aturan yang diberlakukan seperti sering cuci tangan dan menghindari kerumunan. Hari ini yaitu pada hari Rabu, berkembangkan dengan hari pasar di Kegiatan Sumai Pandan. Kita melaksanakan aksi penyugahan COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya di Kegiatan Sumai Pandan. Dalam hal ini, bagikan berupa masker dan juga berupa vitamin untuk mencegah sedini mungkin agar Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak terjangkit COVID-19. Walaupun sampai hari ini posisi Hulu Sungai Utara masih posisi 0, tapi Hulu Sungai Utara kita akan melaksanakan kegiatan ini agar tidak wabah ini sampai ke tempat kita. Kepolisian dan PNI sangat mendukung, jadi kami menghimbau untuk para warga, ikutilah aturan yang apa yang sudah diketakkan oleh pemerintah, salah satunya mengenakan masker ini. Karena masker ini memang kecil, bendanya tapi sangat besar manfaatnya. Oleh SMAN 1 Sungai Pandan, seluar 2 besar SMAN 1 Sungai Pandan, dukung oleh Duta Damai, pihak Koramil Sungai Pandan, dan pihak Kepolisian Polsek Alabio. Ada pun donasi ini bersumber dari alumni SMAN 1 Sungai Pandan, sekolahan SMAN 1 Sungai Pandan, dan seluruh masyarakat yang menjadi donator. Rencananya kegiatan serupa akan kembali diadakan di akhir bulan April mendatang. Tim Liputan, Bancar TV Terima kasih.